selamat menikmati BGSD Universitas Jember FKIP Oke Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Baik-baik saja kan Alhamdulillah Siapa hari ini yang tidak masuk Masuk semua Oke Sebelum pelajaran Alangkah baiknya kita berdoa Bersama Doa matur agama Dan keyakinan masing-masing dimulai Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Oke Saya kan tadi belum salam kan Sekarang saya salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kita akan Belajar tentang Pancasila Sebelum itu Lanjut untuk belajar Pancasila Kalian harus mengerti Artinya Pancasila Pancasila itu Dibagi Menjadi dua Pancasila itu dibagi dua Yaitu Panca Dan Sila Pancasila itu artinya Lima Sila itu artinya Prinsip Jadi Pancasila adalah Lima prinsip Bernegara Artinya Pancasila itu Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila Dibagi menjadi Lima sila Tadi kan Oke Sila pertama Sila pertama Dilambangkan dengan Oke Bintang Emas Ayo Bunyi Sila pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Ini artinya adalah Bahwasannya Setiap warga negara Setiap orang Harus menganut Agamanya Masing-masing Agama di Indonesia Dibagi menjadi Enam Pertama Agama Islam Kedua Kristen Protestan Ketiga Kristen Katolik Yang keempat Hindu Yang kelima Buddha Dan yang keenam Islam adalah Kolmucu Islam Bertempat Ibadah Di Masjid Kristen Prostestan Dan Kristen Katolik Beribadah Di Gereja Buddha Beribadah Di Wihara Dan yang keempat Dan yang keempat Atau yang kelima Sekarang Tadi kan udah Kristen Prostestan sama Kristen Katolik Udah dikabung Sekarang yang kelima Yaitu Hindu Yaitu Hindu Beribadah Di Pura Dan yang keenam Adalah Konghucu Konghucu Tempat Ibadah Di Klanteng Pengamalan Dari silah Pertama Adalah Saya Contohkan Yang Islam Kalian Sholat Berjamaah Di Masjid Kalian Sholat Berjamaah Di Masjid Itu adalah Pengamalan Silah Pertama Silah Kedua Adalah Kemanusiaan Yang ada Dan beradab Di Lambangan Dengan Rantai Emas Yaitu Rantai Emas Ada dua Yaitu Yang Pemkuat Dan yang Laki-laki Pengamalan Silah Kedua Yaitu Adalah Kita Sebagai Manusia Harus Tolong Menolong Tolong Menolong Disini Adalah Jika Teman Kita Memiliki Kesusahan Memiliki Tendala Kita Sebagai Teman Harus Membantu Silah Ketiga Adalah Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Dilambangkan Dengan Pohon Beringin Disini Persatuan Indonesia Artinya adalah Kenapa Persatuan Indonesia Karena Indonesia ini Berbagai Suku Berbagai Pulau Berbagai Agama Ras Teknik Dan Apapun itu Sangat Banyak Dan beragam Di Indonesia Yaitu Menandakan Persatuan Indonesia Pengamalannya Adalah Contohnya Contohnya Kita Contohnya Jika Ada Warga Negara Atau Warga Indonesia Yang Berkulit Hitam Dan Yang Berkulit Putih Kita Jangan Membeda-bedakan Kita Harus Bersatu Karena Kita Indonesia Dan Silah Keempat Adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan Yang Dilambangkan Dengan Kepala Banteng Pengamalan Dari Silah Keempat Adalah Kita Kalau Mengambil Keputusan Harus Melalui Musyawara Musyawara Itu Mengambilan Keputusan Secara Bersama Jangan Mengambil Keputusan Secara Sepihak Dan Yang Kelima Adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Yang Dilambangkan Dengan Padi Dan Kapas Yaitu Pengamalannya Adalah Sebagai Pemimpin Kita Harus Bertanggung Jawab Kepada Rakyat Kita Harus Bersikap Adil Contohnya Sebagai Ketua Kelas Kita Tidak Boleh Membeda Bedakan Antara Yang Si A Dan Yang Si B Si A Ini Orang Kaya Dan Si B Ini Orang Miskin Jadi Kita Jangan Membeda Sebagai Ketua Kelas Kita 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 Harus Adil Antara Kedua Belak 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 Itu Oke Kalian Sudah Mengertikan Dimana Pembelajaran Pancasila Pancasila Itu Dilambangkan Burung Garuda Di Burung Garuda Itu Ditulis Di bawah Di sini Ada Tulisan Bineka Tunggal Ika Artinya Ada Pak Berbeda Tetapi Tetap Satu Jua Yaitu Yang tadi Seperti Silah Ketiga Meskipun Kita Berbeda Pulau Berbeda Ras Berbeda Etnik Dan Berbeda Budaya Atau Berbeda Daerah Kita Harus Bersatu Tidak Boleh Membeda Bedakan Kalau Indonesia Ini Membeda Bedakan Suku Raksan Etnik Pasti Indonesanya Akan Pisah Karena Indonesia Mementingkan Persatuan Dan Kesatuan Oke Kalian Tadi kan Tahu Tentang Garuda Di Pancasila Ini Ada Lagu Tentang Garuda Yaitu Lagu Garuda Pancasila Yuk Kita Menyanyi Bersama Tentang Lagu Garuda Pancasila Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Akulah Pendukungmu Patriot Proklamasi Sedia Berkorban Untukmu Pancasila Dasar Negara Rakyat Adil Makur Sentosa Pribadi Bangsaku Ayo Maju 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 Oke Kalian Kalian Sudah Tentang Lagu Pancasila Tentang Arti Pancasila Dan Taut Kelima Sila Yang Sudah Dijelaskan Tadi Jangan lupa Dipelajari Di rumah Lagi Supaya Kalian Lebih Paham Dan Lebih Mengerti Kalau Tidak Tau Tanyakan Kepada Bapak Guru Cukup Sekian Kita Berdoa Dulu Ya Berdoa Dimulai Alhamdulillah Hirabil Alamin Oke Kalian Kalau pulang Hati-hati Di jalan Tetap Semangat Belajar Untuk Meraih Cita-cita Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh